Seorang wanita harus cerdas dan pandai menggunakan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Artinya apa? Seorang istri harus memiliki ilmu dalam masalah ini. Nah salah satu di antara kemuliaan bagi seorang istri, seorang akhwat, semoga hadis ini menjadi motivasi kalian untuk memperhatikan. Seorang wanita ketika dia mengamalkan ibadah sholat, kemudian dia mengamalkan ibadah puasa di bulan Ramadhan, kemudian dia mengamalkan aman-aman ketaatan pada suaminya, dan dia kemudian menjaga kemaluannya, Nabi katakan, Kila laha udukuli aljannata min ayyi abwa biha si'ti. Dalam sahih Muslim dan juga disenggulkan Imam Ahmad dan Ngabur Musnad. Jika ada seorang wanita yang dimana dia ini adalah surat lima waktunya terjaga, kemudian puasa Ramadannya juga bagus, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan, dan mentaati suami-suaminya, maka Nabi sebutkan, silakan wanita ini memasuki pintu surga dari mana yang dia inginkan. Dan ini hanya pada wanita jemaah, tidak ada bagi laki-laki. Ketika seorang wanita menjaga sholatnya dengan baik, menunaikan puasa di bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka Nabi katakan, Kila laha udukuli aljannata min ayyi abwa biha si'ti. Silakan masuk dari pintu surga yang dia inginkan. Terima kasih.